Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil itu bagaikan tembikar yang berkualitas Kok bisa? Disimak dari Ramalan Jayapaya sendiri yang menyatakan bahwa Sang Ratu Adil masih suci Masih suci itu berarti dia masih murni Dimana Sosor Ratu Adil ini ternyata dia masih kecil Sehingga dia perlu dimomong oleh Kati Sabdo Palon Noyo Genggong Karena apa? Hanya orang-orang kecil, hanya anak-anak kecil yang perlu dimomong Kalau dia sudah dewasa, dia tidak perlu dimomong Yang namanya dimomong, digulau mentah dibentuk Itu tandanya dia masih kecil Dan tentunya, kalau Sang Ratu Adil pasti berkualitas Dia bagaikan tembikar yang berkualitas Dan Ratu Adil ini sendiri, tentunya Dia sudah siap untuk dibentuk Tinggal di kedepan harinya Ratu Adil itu mau dibentuk menjadi apa? Apakah menjadi sosok yang sangat baik Sosok yang begitu luar biasa Atau akan menjadi sosok perampok Sosok yang jahat Atau yang lainnya Dan itu semua juga tergantung kepada Sang Pak Momongnya Karena apa? Sang Pak Momong bertanggung jawab penuh terhadap Momongannya Kalau Momongannya kenapa-kenapa Yang akan rugi besar dan merasa kehilangan besar Itu adalah Sang Pak Momongnya Karena apa? Sang Pak Momong itu ditugaskan dan dia hidup Untuk memomong Kalau tidak ada yang dimomong Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia ada? Karena dia itu ada dan hadir Itu untuk memomong Jadi Yang dimomong pun itu 100% menjadi tanggung jawab Sang Pak Momongnya Jadi Pembentukan Karakter dan Pembentukan jati diri Ratu Adil pun Ditanggung jawab Oleh Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong Dimana Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong ini Adalah Pamomongnya Ratu Adil Bila mana Ratu Adil kenapa-kenapa Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong lah Yang akan dipersalahkan Dan bila mana Sang Ratu Adil sampai kenapa-kenapa Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong lah Yang akan merasa kehilangan berat Karena apa Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong Dia hidup Dia ada Dia hadir Itu bertugas Untuk memomong Kalau yang dimomong sudah tidak ada Untuk apa dia ada Untuk apa dia hidup Untuk apa dia hadir Lawang dia hidup itu untuk memomong Kalau yang dimomong kadang Kenapa dia harus ada Jadi Ratu Adil itu Benar-benar menjadi sosok yang akan berkualitas Dan pastinya Sang Ratu Adil akan selalu didampingi oleh Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong Sebagai juru bicara Dan sebagai Penasehat agungnya Karena Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong Akan bertanggung jawab penuh Kepada Sang Ratu Adil Dan Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Ginggong ini Akan benar-benar Akan benar-benar kehilangan Akan benar-benar rugi Bila mana sampai kehilangan Momongannya Karena dia ada Dia hadir Dia hidup Itu untuk memomong Kalau yang dimomong tidak ada Sia-sialah hidup dia Dan pastinya Sang Ratu Adil ini sendiri Pastinya Dia sudah Mengetahui akan semuanya Dia sudah ketahui dulu Selok beloknya Sehingga pastinya Ratu Adil ini Sosok yang hebat Dalam pemahaman Jawanya Hebat dalam pemahaman ilmunya Itu sekian Pemberitahuan dari saya Dan bagaikan Sebuah tembikar Bagaikan tembikar Yang sudah siap dibentuk Menjadi suatu bentuk Entah menjadi kendi Entah menjadi yang lainnya Dan Perapiannya Itu adalah Pengalaman Ratu Adil Pengapian untuk Mengeraskan tembikar itu Itu adalah Pengalaman Ratu Adil Dimana dari pengalaman Ratu Adil Ratu Adil akan lebih matang Ratu Adil akan lebih Keras Ratu Adil akan lebih kuat Ratu Adil itu akan lebih ulet Itu Pembahasan tentang Video kali ini Dan terima kasih Saya ucapkan pada kamu Yang sudah menonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa untuk Like dan subscribe Karena Like dan subscribe itu Gratis 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 Tidak dipungut biaya Kalau nanti ada yang Mungut biaya kepada kalian Kalau kalian subscribe channel ini Kalau ada yang memungut biaya kepada kalian Bilang sama saya Saya akan tegur Karena subscribe di channel ini Gratis Dan kalian tidak akan menyesal Subscribe di channel ini Karena Channel ini ke depannya Akan membahas sesuatu yang lebih luar biasa Dan pastinya akan lebih berkualitas Dari video-video sebelumnya Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar Di kolom komentar Karena komentar kalian Sangat berarti Supaya apa? Supaya menambah Wawasan Ataupun bisa saya koreksi lagi Terima kasih Saya ucapkan Sebesar-besarnya Terima kasih